Untuk Pranto ini, tanpa diduga-duga, memberikan karya terbarunya untuk Wulan Permata. Sudah cocok lagunya? Eh, lagunya ini enak banget sih, om, terima kasih banyak. Lagunya emang tercipta buat Wulan gak? Cocok banget sama karakter. Tahun ini dan tahun depan itu Wulan bakalan banyak banget mengeluarkan karya-karyanya. Baik dalam bentuk single, kolaborasi, cover, dan lain-lain. Jadi kalian akan... Hai semuanya, kembali lagi bersama Ujang Halu. Di video kali ini Ujang akan menonton sebuah video podcast dari akun channel Adiba Syahrul yang menghadirkan seorang pencipta lagu ternama yang bernama Suto Pranto. Beliau ini adalah pencipta lagu-lagu Bunda Rita Sugiarto. Dan katanya nih katanya, beliau ini sudah mempersiapkan lagu untuk projek Wulan Permata. Wah, luar biasa ya. Wulan Permata akhirnya diciptakan sebuah lagu oleh seorang komposer ternama. Nah, jadi kita akan menyimak ulang pembahasan dari beliau mengenai lagu untuk Wulan Permata. Mari kita mulai. Gimana mas? Eh, baik. Oke, oke. Eh, udah ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ada yang merekam nih mas. Ya, kita ngobrol-ngobrol sedikit ya mas ya. Ayo. Oke, oke guys. Geng semuanya. Hari ini aku kedatangan sosok pencipta lagu yang super handal. Banyak banget lagu-lagu hitsnya. Salah satunya yang saya nyanyikan juga, Jalan Datar. Terus, cukup-cukuplah. Semakin sayang, semakin kejam. Sebenarnya, berarti lagu Jalan Datar itu bukan Cegu Ardibal yang menciptakan. Ya, ternyata Cegu Ardibal juga menyanyikan lagu-lagu yang diciptakan dari orang lain ya. Sejenak nafasku terhenti. Apa itu namanya? Goya. Goya. Oh, dia lupa. Goya. Itu Goya. Terus, ada lagi. Pantang bagi diriku, aku tak butuh cinta. Terus, cintaku di kepergianmu. Banyak banget deh, pokoknya tepuk tangan. Mas Soto Pranto. Aku juga. Soto Pranto. Tepuk tangan mas. Oke. Mas, udah berapa ratus lagu yang diciptakan mas? Kalau ratus lagu sih, ratus lagu. Cuman, kalau mungkin. Yang 300. Hah? 300. Banyak ya? Banyak juga ya? Oke. Jadi, kenapa dia hari ini datang ke Maksi? Karena ada kabar gembira buat kalian semua ya. Di awal tahun ini, Mas Soto Pranto ini, tanpa diduga-duga, memberikan karya terbarunya untuk Wulan Permata. Oke banget Wulan itu ya. Pokoknya tahun ini, akhir tahun sampai ke tahun depan ini, kayaknya banyak seniman-seniman handal yang memberikan karyanya untuk Wulan. Karena suaranya bagus. Iya, kenapa Mas? Suaranya bagus. Karena suaranya bagus. Apa karena kemarin terpilih tiga besar sama Pak Haji Roma Irama? Karena aku tahu karakter vokal. Oh iya, setahu apa Mas? Setahu aku penuh-penuhin kamu. Oh gitu, sombong ya langsung ya. Jadi Wulan itu hari ini, lagi ngukur nada, dan ngecek lagunya, ngetik vokal gitu ya. Aku udah denger sih lagunya. Menurut aku, lagunya sih B. Oh gitu ya? Bagus. Bagus. Jadi B itu tidak selalu, B ya. Jadi B itu bisa bagus banget lagunya sih. Kenapa aku begitu dikasih denger Mas Soto langsung oke? Karena langsung kebayang Wulan yang nyanyi gitu. Nah, kayaknya kita panggilin Wulan sebentar kali ya, nanya-nanya ya. Nah, Wulannya ada juga. Babang, ada Wulan nggak? Wul! Wul! Eh, sini Wulan! Eh, sini, sini. Sini, sini. Eh! Ya ampun, pake sendal. Aku nggak pake high heel. Akan lagi. Oh iya. Wulan tuh biasanya klub tek vokal juga pake high heel loh. Terus gini ya. Gini, gini, gini. Jangan. Eh, gimana tadi? Sudah cocok lagunya? Eh, lagunya ini enak banget sih. Om, terima kasih banyak. Lagunya emang tercipta buat Wulan nggak? Iya gitu. Cocok banget sama karakter vokal Wulan. Terus, isi lagunya juga Wulan banget. Bagus mana sama lagu Kak Adi? Dua-duanya bagus kan? Terus belum milih nggak berani. Bagus mana sama lagu Kak Yusuf? Tiga-tiganya bagus kan? Eh, emang Wulan Permata tuh belakangan ini dia rezekinya bagus. Mas, selalu temen lagu-lagu yang bagus. Lagi naik daun ya Wulan. Bukan hanya dari saya sih beberapa ya. Itu kemarin pokoknya rezeki lagi bagus, peruntungan lagi bagus. Terusnya kamu pake warna merah loh. Iya. Iya, menebur. Malah murung warnanya adu. Cerita dong sedikit mas. Terus awal mulanya kenapa tiba-tiba kepikiran ngasih lagu ke Wulan Permata. Sebagai senior yang biasanya ngasih lagunya ke yang hebat-hebat. Berita Sugiharto. Iya. Eri Susan, Kutak Mengukur Dalam. Iya. Terus, apa namanya? Rere Reina. Binawati Dewi. Kok tiba-tiba, oh Adibal juga ya. Takut duluan nanti kesannya sombong gitu ya. Kesannya sombong. Penyanyi itu tidak boleh sombong ya. Terus tiba-tiba Wulan Permata gitu. Kenapa mas? Ya, waktu itu kan pernah denger Wulan Nyanyi di Hoba ya. Kesan pertama waktu denger suara Wulan itu gimana mas? Kesan pertama ekspresinya gitu. Wah ini vokalnya keren juga jadi inget Eri Susan dulu ya. Gitu ya, enggak gini. Wah, enggak gitu. Kalau aku kan kalau bilang wah kan enggak harus gitu. Gimana uahnya gaya? Mas itu gimana? Biasa aja gaya-gaya. Wah, dalam hati ini bagus. Oh, dalam hati. Ini teman Adibal yang kuat. Kalau seadanya aku mau ngasih lagu ke Wulan Nyanyi, kayaknya lagu enak dinyanyiin. Tapi Wulan sempat nolak loh mas. Enggak, Kak Ading, Kak. Ih, jahat. Kamu harusnya... Jangan di... Tetap ketikiran orang-orang menyerai. Lagu akan sih ini mas gitu. Terus aku bilang terkenal enggak peserta lagunya. Gitu. Gitu ya kemarin ya? Oh, enggak ya. Berarti itu siapa yang kemarin gitu ya? Ada juga Rita Sugiharto. Kadib aja. Pak Rita tuh best. Rita Sugiharto best. Salah satu yang paling cocok membawakan lagu Mas Uto ya? Ya, banyak juga sih. Banyak? Banyak, banyak. Ada berapa lagu? Mungkin ada 11 kali ya? Wih, luar biasa. Oke. Terus kamu gimana setelah nyanyi lagu itu? Lagunya bagus banget, Cika. Si lagunya juga bercerita banget. Terus pasti orang-orang juga pernah ngalaminin si lagu itu. Masa sih, Wulan bocorin dong, Wulan. Nyanyi dikit. Bocorin dong. Di sensor. Bulan ini emang dangdut banget. Pokoknya selamat, karena apa namanya, tidak mudah juga sih mendapatkan lagu dari Mas Uto Pranto ya. Dia sangat pemilih orangnya. Sangat pemilih gitu ya. Ini apa ya, yang khas-khas saja. Kalau Adibal kan pukalnya khas, tapi juga pukalnya khas. Jadi lagu itu kalau dinyanyi sama penyanyi yang khas itu biasanya, apa ya? Aku punya murid juga khas banget suaranya loh, Mas. Siapa? Nursiah, Mas. Itu khas banget, Mas. Nursiah. Oh iya, Nursiah. Nursiah. Ih, itu keren banget loh suaranya. Kayak nggak percaya gitu. Yang, dia kan Wulan ya. Nusa Tenggara Barat ya. Ya, Nur ya. Nusa Tenggara Barat, Nursiah. Oke, siap. Oke, Wulan lanjut. Terima kasih, Mas. Oke, saya mau lanjut ngopi ya sama Mas Uto ya. Mas Uto ngopi ya. Makasih ya, Mas ya. Eh, kita bakalan dirilis kapan nih, Mas? Ya, terserah lah. Oh iya, ini. Kita persiapkan sebagus mungkin. Setelah itu nanti kita kabar-kabar pasti ya. Pokoknya setepannya lah. Oke, untuk Wulan Star. Oh, udah nggak sapa. Pasti penasaran. Jangan lupa selalu tungguin karya-karyanya Wulan Permata. Karena tahun ini dan tahun depan itu Wulan bakalan banyak banget mengeluarkan karya-karyanya. Wow. Baik dalam bentuk single, kolaborasi, cover, dan lain-lain. Jadi, kalian akan sangat terpuaskan. Insya Allah. Doakan kita semua selalu sehat ya, Mas ya? Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wow, guys. Ini akan segera ditayang ya. Mungkin saja sekarang Wulan Permata sudah rekaman ya. Ini jadi penasaran loh. Tadi Wulan Permata sebenarnya nyanyiin ya bocorannya. Tapi karena di sensor ya, akan menjadi kejutan. Jadi bukan kejutan lagi kalau kita udah tahu duluan gitu ya. Iya, jadi Mas Uto Pranto ini awalnya lihat Wulan Permata katanya nyanyi. Di mana tadi bobak-bobak kayak gitu ya langsung tertarik dengan pokalnya Wulan yang memang keren dan punya ciri khas. Ya memang benar ya Wulan Permata itu khas banget suaranya itu. Jadi gak heran kalau seorang komposer ternama seperti Mas Uto Pranto aja sampai memuji Wulan dan niat banget membuatkan lagu untuk Wulan Permata. Wah, benar ya Wulan Permata sekarang rezekinya lagi bagus ya. Keberuntungannya lagi bagus. Ini bisa dibilang Wulan Permata itu sekarang di awal-awal tahun 2024 ini lagi hoki ya Wulan itu dan sedang naik down sepertinya Wulan ini. Karena Cegu Adiba juga barusan menuturkan bahwa nanti akan banyak sekali proyek-proyek Wulan Permata mendatang ya. Baik itu kolaborasi, single lagu, pokoknya banyak. Pastinya kita akan sangat-sangat menanti sekali karya-karya Wulan Permata ya. Oke mungkin sekian Ujang ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah nyimak bersama Ujang. Semoga kalian jelas ya barusan penjelasannya dituturkan oleh Mas Suto Pranto dan Cegu Adiba Sahrul. Nah Ujang lalu pamit sampai jumpa di next video.